Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan sama-sama menyimak tulisan dari pendeta Ujun Zunaidi dari GKI Guntur, Bandung Dalam buku renungan Teens for Christ Dengan judul Pemimpin yang bertobat Berdasarkan 2 Samuel 12, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13 Bersama dengan saya Claudia Amanda Maria Chan Mari teman-teman sebelum kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan Marilah kita mengawalinya di dalam doa, mari kita berdoa Tuhan saat ini kami sama-sama Tuhan menyerahkan hati, pikiran, dan telinga kami Untuk menyambut kebenaran dari firman-Mu Pimpin kami dimanapun kami berada agar kami sama-sama dapat juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Ya teman-teman yang menjadi pusat perenungan kita pada saat ini terambil dari 2 Samuel 12, ayatnya yang ke-13 2 Samuel 12, ayatnya yang ke-13 saya akan membacakan untuk kita semua Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan Ya teman-teman kepemimpinan otoriter merupakan salah satu gaya atau cara seorang pemimpin menjalankan perannya Dalam gaya kepemimpinan otoriter hampir tidak ada ruang demokrasi yang sehat atau kesediaan bertukar pikiran untuk menerima keluhan bersama Seorang pemimpin yang otoriter cenderung tidak mau menerima kritik atau hal-hal yang mempertanyakan tentang keputusannya Ia menganggap diri dan setiap keputusan yang ia ambil itu sempurna dan tidak pernah salah Hal ini disebabkan oleh kekuasaannya yang sangat besar Daud pernah terlena dalam kekuasaan yang begitu besar sebagai seorang raja Sehingga ia melakukan dosa di hadapan Tuhan Namun pada momen ini pula terlihat kebesaran hati Daud Untuk menerima firman Tuhan yang hadir dalam teguran keras melalui nabi Natan Daud merespon teguran tersebut dengan kesadaran atas kesalahannya Dan keputusan untuk bertobat di hadapan Tuhan Daud tidak bersikeras menolaknya Tetapi ia memilih untuk melakukan evaluasi diri yang menghantarkannya pada sebuah pertobatan Ya teens kita perlu menyadari bahwa kekuasaan dapat membuat seseorang itu terlenah Hingga berubah menjadi pongah Alhasil tidak jarang seseorang pemimpin yang idealnya membimbing anggotanya dengan penuh kerendahan hati Justru berubah menjadi perilaku kesemenamenaan Oleh sebab itu diperlukan kebesaran hati Agar kita dapat bertumbuh menjadi pemimpin yang menggunakan otoritas dengan bertanggung jawab Melalui kisah Daud ini Kamu bisa belajar bahwa pertobatannya tidak hanya menjadi wujud kerendahan hatinya di hadapan Tuhan Tetapi juga menjadi tanda kebesaran hatinya menerima sebuah teguran Jangan biarkan kamu tumbuh menjadi pemimpin yang anti kritik Terimalah teguran itu yang membangun dan membawamu kepada jalan yang benar Amin Marilah kita menutupnya di dalam doa Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan jika lo pada saat ini kami diingatkan Siapapun kami ketika kami kelak menjadi seorang pemimpin Ataupun di dalam kehidupan kami hari lepas hari Ajarkanlah kami menjadi sosok yang bijaksana Yang penuh tanggung jawab Dan berhikmat akan semua ajaranmu Tuhan Bukan menjadi seorang pemimpin yang anti kritik Dan bahkan menolak masukan untuk kami semua Ajarkan kami selalu rendah hati ya Tuhan Inilah suruh doa kami Tuhan Dimanapun kami berada hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Ya demikian renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like dan bagikan kepada yang lainnya Tuhan Yesus memberkati kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!